Assalamualaikum pemirsa semuanya Oke, jumpa lagi dengan channel saya Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi tips tentang Tegangan yang baik Untuk pemasangan Modul MP3 Bluetooth Oke, karena dari pengalaman Teman-teman dan juga ada Subscriber yang bertanya Sebenarnya berapa sih tegangan yang Kita butuhkan atau Idealnya berapa volt Tegangan untuk mensuplai Modul MP3 Bluetooth ini Kita saksikan Disini ada IC7805 Ini adalah IC Regulator 7805 Fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan Atau menstabilkan tegangan menjadi 5 volt sebagai Suplai dari MP3 Bluetooth ini Dan karena disini sudah ada IC7805 Maka sudah bisa dipastikan Bahwa tegangan yang kita gunakan Untuk mensuplai Modul MP3 Bluetooth ini Sebaiknya harus di atas 5 volt Nanti kita buktikan Menggunakan Voltmeter ini ya Nanti saya gunakan voltmeter Dan berapa volt idealnya ya Untuk idealnya Saya sudah berulang kali menjelaskan Di beberapa video saya Idealnya adalah 6 sampai 12 volt Karena kalau di bawah 6 volt Itu kebanyakan drop Ataupun terjadi restart Atau bahkan tidak bisa hidup Dari pengalaman teman-teman Ada yang sudah hidup Lalu dikeraskan volumenya Langsung restart Atau berkedip Di modulnya sini Di indikator display lightnya Oke langsung saja saya praktekan Saya menggunakan 6 volt untuk pertama kalinya ini 6 volt dengan ampere standar ini Ini kabel untuk negatifnya Dan ini positifnya Oke dengan tegangan 6 volt ya Ini tepat 6 volt Kita mainkan modenya disini Ya ini bluetooth Ini radio Disini tertera ya Untuk ampere yang digunakan 0,12 ampere Atau bisa dikatakan 120 mili ampere Dan untuk modul ini tenang Tidak terjadi restart Ataupun berkedip Kita keraskan untuk volumenya Ini meskipun tidak Dihubungkan ke amplifier Ini bisa sebagai contoh ya Ini untuk 6 volt Dan otomatis untuk tegangan di atasnya ya Kita naikkan 6 sampai 12 volt Ini tidak akan terjadi masalah ya Karena disini sudah ada 7805 Ini fungsinya untuk membuat tegangan Supaya keluarnya tetap 5 volt Jika tegangan di atasnya ya Kita buktikan disini Kita kasih 8 volt 8,6 Kita naikkan sampai 12 volt Oke 12 volt disini Tidak masalah Namun apa yang terjadi Jika kita turunkan tegangan sampai 5 volt Karena banyak dari teman-teman Ataupun para konsumen Yang mencoba membuat sendiri Biasanya menggunakan supply Dengan charger HP Karena kita tahu bahwa charger HP itu Kisaran tegangannya adalah 5 volt Meskipun lebih hanya sedikit ya Kebanyakan yang menggunakan charger HP itu Yang terjadi adalah Modulnya berkedip Ataupun restart Kita buktikan Kita gunakan tegangan 5 volt Apakah nanti ini akan mati Oke kita saksikan Ya sudah 6 volt turun Kita turunkan sampai 5 volt Ini 5,1 ya Kita saksikan Di tegangan 5,1 Sudah mati ini Sudah tidak kuat untuk hidup Kita coba untuk lepaskan Satu propnya ini Ya kita hidupkan lagi Sekarang di posisi 5,1 volt Apakah langsung kuat hidup Jika posisi pertama di 5 volt Oke hidup Kita coba untuk Kita tunggu beberapa saat Kita tunggu beberapa saat Kita saksikan ya Langsung mati Berarti Untuk tegangan ideal itu harus Di atas 6 volt Ini posisi 5,1 Kita coba untuk lepaskan Kita coba lagi Oke Langsung hidup Namun untuk beberapa saat Nanti akan mati Kita tunggu Ya Langsung mati ya Oke Sekarang kita Posisikan di 6 volt Dan kita hidupkan Kita jepit Propnya sini Langsung hidup Dan meskipun kita tunggu Beberapa saat Ataupun Kita tunggu sampai Lama pun Ini pasti akan Menyala terus Karena memang Tergangan ideal adalah 6 volt Sampai 12 volt Oke demikian Pengalaman yang Saya bagikan Semoga bisa Bermanfaat untuk Kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh